Secara kontekstual, agama Buddha bisa mengikuti perkembangan teknologi kini. Secanggih apapun, agama Buddha tetap akan sejalan dengan sain. Untuk itu, kita sebagai umat Buddha harus memang move on. Move on dalam arti tahu bahwa banyak hal yang bisa kita manfaatkan atas peradaban dan perkembangan ini, utamanya perkembangan teknologi. Nah, terkait dengan itu yang paling mendasar sekarang ini yang kita rasakan adalah soal digitalisasi literasi agama, utamanya kitab suci. Sekarang kita mau berliterasi kitab suci agama Buddha, tidak usah pusing-pusing. Cukup dengan apa namanya, dengan HP saja kita bisa baca kitab suci, bisa baca sayur-sayur apa saja. Nah, terkait apakah dengan baca itu kusuk? Nah, di sini yang kita kadang-kadang kurang pahami. Yang namanya orang baca itu ya pasti kusuk, kalau enggak kusuk ya enggak bisa ya dipahami ya. Artinya kalau kita mendalami yang kita baca. Selama ini ritual keagamaan yang dalam bentuk bacaan, itu kalau kita kaitan kusuk dan enggak kusuk, apalagi bahasanya bukan bahasa kita sendiri. Tentu banyak kita enggak pahami. Nah, kalau kita enggak memahami bahasa itu, bagaimana bisa kusuk? Kalau itu literasi dalam bahasa, utamanya bahasa Indonesia, kita ngerti, ya pasti kusuk, pasti konsentrasi. Jadi, mestinya kita sebagai umat Buddha sadar penuh bahwa kita tidak ada kaitannya bahwa baca kitab suci itu dijadikan ritual. Tapi baca kitab suci adalah bagian dari literasi kita untuk memahami substansi dharma. Nah, tentu kita khususnya bagi perumah tangga ya kontekstualisasi penting ya, yang memang suta-suta diperuntukkan untuk perumah tangga. Itu sebagai rekomendasi ya. Kenapa? Karena ketika wilayah itu berada di wilayah bukan perumah tangga, nanti terjadi pemahaman yang keliru terhadap pilihan hidupnya. Karena umat Buddha memilih hidup sebagai perumah tangga ya, wilayah perumah tangga sudah cukup baik. Dan sudah banyak hal yang bisa dilakukan sebagai perumah tangga dan ke depan bisa lebih maju juga untuk spiritualnya. Tetapi ketika kita menerapkan kehidupan pabajita dalam kehidupan perumah tangga, ini terjadi kontradiksi ya dalam mindset ya, dalam cara pandang. Untuk itu, umat Buddha mesti tetap bisa memilih, bisa memilah mana-mana yang sifatnya memang bisa diterapkan bagi perumah tangga dan mana-mana yang memang itu wilayah pabajita. Sehingga kita tidak melampaui, kalau toh itu terkait dengan pabajita yang dapat diterapkan hanya esensi dan nilai-nilainya, bukan jalan hidupnya. Kalau jalan hidupnya nanti bisa terjadi hal-hal yang terjadi konflik mindset ya, konflik cara pandang. Karena kok saya seperti ini, kok saya begini, harusnya begini. Akhirnya kita bingung sendiri terhadap apa yang terjadi dalam kondisi batin kita.